Baiklah, selamat pagi saudara-saudara semuanya Walaupun katakanlah sudah siang tetap saya sampaikan Selamat pagi artinya adalah tetap semangat Untuk matakudah hukum baris yang secara umum Adalah sangat penting bagi kita semuanya Apa artinya disini Bahwa semua kehidupan kan akan diakhiri dengan suatu kematian Apakah ada orang yang akan hidup selama-lamanya Dengan adanya kematian seseorang Bukan berarti berakhir segala-galanya Akan menimbulkan permasalahan hukum Yaitu adanya hukum baris Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai sekarang Hukum baris yang beraku di Indonesia Masih terdapat tiga sistem hukum baris Yang pertama adalah hukum kewarisan perdata Maksudnya hukum kewarisan perdata Adalah hukum baris yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Di dalam burglak meds book Atau kitab undang-undang hukum perdata Yang kedua Yaitu hukum kewarisan Islam Artinya hukum baris yang diatur berdasarkan kitab suci Al-Quran Jadi kalau kita perhatikan pada surat Anissa Ayat 7a pada 11 dan 12 107 inilah kewarisan Islam Dan yang ketiga Hukum kewarisan adat Artinya hukum baris yang didasarkan pada hukum adat Yang pada dasarnya hukum yang tidak tertulis Namun ditaati dan hidup di dalam masyarakat Santai sekarang ilah Kenapa hal ini dijadikan sebagai hukum yang penting Artinya disini Bahwa dengan adanya hukum baris begitu pentingnya Disebabkan Bahwa dengan adanya Seseorang yang meninggal dunia Jadi hukum baris ini akan terjadi Barisan terjadi Karena adanya seseorang yang meninggal dunia Sering terjadi Jadi tidak selama-lamanya ya Sering terjadi Terjadi Sengketa dari Para ahli waris Sering terjadi sengketa Dari para ahli waris Sengketa mengenai Berebut harta Peninggalan Si pewaris Misalnya Adanya kasus Rosdiana Tendian Sebagai anak perempuan Menurut Adat Batak Mestinya Dia tidak pernah akan tampil Tapi kalau hal ini terjadi di Jakarta Maka Maka dari tuntutan Tuntutan Rosdiana Tendian Yang pada akhirnya sampai kepada mahkamagung Ditetapkan Dia juga sebagai Anak sah Maka dia akan tampil sebagai ahli waris Tapi tidak berlaku itu Kalau di Medan Jadi dengan sering adanya sengketa Inilah perlu Hukum waris Yang harus dipakai Cara mengatasi Adalah berdasarkan hukum waris Yang harus ditaati Dengan adanya hukum waris ini Dan urian tersebut diatas Maka dapat disimpulkan Bahwa Hukum waris ini Baru akan dipakai Baru akan digunakan Kalau terdapat sengketa Dari para ahli waris Jadi kalau para ahli waris ini Tidak ada sengketa Bagaimana cara melakukan Pembagian harta peninggalan Tidak perlu dipakai hukum waris Misalnya Bagi mereka yang taat Dengan agama Islamnya Sepakat membagi harta peninggalannya Sama rata Tidak membedakan Jenis kelamin Tidak membedakan Urutan kelahiran Sepanjang ada kesepakatan Dari para ahli waris Tidak masalah Tetapi Kalau terjadi sengketa Inilah Baru akan digunakan Hukum waris Seperti saya Ungkapkan di depan Bahwa Indonesia Sampai sekarang Masih diberlakukan Tiga sistem Hukum waris Dengan Kata lain Bahwa Hukum waris kita Masih bersifat Plural Masalahnya Masalahnya Yaitu Bahwa Di Indonesia Pernah diberlakukan Pasal 131 Dan 163 Indisus Start Relling Atau IS Dengan adanya Penggolongan penduduk Indonesia Dari tiga Golongan penduduk Dimana Hukum perdata Yang diberlakukan Kepada Tiga golongan penduduk Ini Berbeda-beda Itu Bagi golongan Eropa Diberlakukan Hukum Paris Barat Atau Hukum Perdata Barat Golongan Timur Asing Akan Diberlakukan Hukum Yang mereka Bawa Dari Negara Leluhurnya Dengan Golongan Bumi Putra Akan Diberlakukan Hukum Adat Bank Indonesia Dengan Adanya Penggolongan Penggolongan Dari Penduduk Indonesia Dimana Hukum Perdatanya Berbeda-beda Atau Pluralisme Dalam Bidang Hukum Perdata Sehingga Hukum Parisnya Pun Juga Berbeda-beda Seperti Yang Sekarang Ini Disadari Oleh Bank Indonesia Bahwa Dengan Perbedaan Sistem Hukum Yang Diberlakukan Kepada Warga Negara Yang Selama Ini Tidak Mendukung Terintegrasinya Bangsa Kenapa Bangsa Indonesia Satu Ini Ternyata Diberlakukan Sistem Hukum Yang Berbeda-beda Alhamdulillah Sudah Berhasil Kita Menciptakan Unifikasi Hukum Perkawinan Sehingga Tidak Lagi Ada Sistem Hukum Perkawinan Yang Lain Kecuali Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor Satu Tahun 74 Tidak Tidak Berarti Tidak Ada Usaha Untuk Menciptakan Unifikasi Dalam Hukum Paris Usaha Tetap Dilakukan Namun Sampai Sekarang Belum Menghasilkan Unifikasi Hukum Paris Sehingga Masing-masing Tetap Diberlakukan Ketaki Bangsa Indonesia Namun Yang Kami Sampaikan Disini Adalah Hukum Paris Perdata Atau Hukum Paris Menurut Ketentuan Ketentuan Yang Ada Di Dalam BW Dengan Adanya Warisan Maka Tergambarkan Dalam Pemikiran Kita Adanya Seseorang Yang Meninggal Dunia Orang Tersebut Meninggalkan Harta Peninggalan Tapi Juga Ada Anak-anak Keturunan Memang Ini Adalah Merupakan Syarat Terjadinya Warisan Jadi Warisan Ini Hanya Akan Terjadi Apabila Dipenuhinya Tiga Syarat Pertama Seperti Diatur Pada Pasal 8 30 Warisan Hanya Akan Terjadi Apabila Adanya Seseorang Yang Meninggal Dunia Dengan Demikian Kalau Terjadi Pengalian Suatu Kebendaan Dari Seseorang Kepada Orang Lain Katakanlah Jual Beli Atau Hibah Ini Bukan Warisan Karena Yang Memberikan Ini Adalah Orang Yang Masih Hidup Tapi Seseorang Yang Memberikan Hartanya Dan Ia Masih Hidup Namun Pelaksanaannya Setelah Ia Meninggal Dunia Baru Ini Disebut Warisan Yang Disebut Dengan Hibah Wasiat Syarat Yang Kedua Yaitu Adanya Ahli Waris Siapa Ahli Waris Ini Ahli Waris Ini Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Hubungan Darah Terdekat Dengan Pemwaris Jadi Yang Diatur Pada Pasal 832 BW Pada Dasarnya Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Hubungan Darah Terdekat Dengan Pemwaris Nanti Akan Sehuraikan Lebih Lanjut Mengenai Penggolongan Penggolongan Antibaris Seseorang Yang Meninggal Dunia Mungkin Orang Tuanya Masih Hidup Saudara Saudaranya Masih Hidup Tapi Juga Ada Anak Anaknya Juga Ada Keturunannya Atau Cucunya Maka Yang Tampil Sebagai Ahli Waris Ini Adalah Orang Yang Mempunyai Hubungan Darah Langsung Terdekat Dengan Pewaris Bagaimana Kalau Ada Seseorang Yang Meninggal Dunia Dan Tidak Ada Ahli Waris Tidak Ada Anak Tidak Ada Saudara Tidak Ada Orang Tua Dan Sebagainya Tidak Ada Ahli Waris Maka Disebutkan Dalam Pasal 832 Ayat 2 BW Harta Peninggalan Ini Akan Menjadi Milik Negara Tapi Dalam Prosesnya Disini Terlebih Dulu Dilakukan Pemanggilan Para Ahli Waris Akan Menjadi Menjadi Milik Negara Kalau Dalam Waktu Tertentu Ternyata Tidak Ada Ahli Waris Nya Sarat Yang Ketiga Supaya Terjadi Warisan Yaitu Ada Harta Peninggalan Disini Saya Sebutkan Harta Peninggalan Bukan Harta Warisan Karena Harta Tersebut Merupakan Peninggalan Dari Si Pewaris Yang Masih Dalam Keadaan Utuh Baik Berupa Aktiva Maupun Pasiva Inilah Yang Disebut Dengan Budel Waris Jadi Para Ahli Waris Ini Harus Secara Bersama Memelihara Keutuhan Dari Harta Peninggalan Yang Nanti Akan Dibagi Berdasarkan BW Ini Inilah Tiga Perseratan Yang Harus Dipenuhi Supaya Terjadinya Suatu Warisan Dengan Kata Lain Kalau Ternyata Tidak Dipenuhinya Salah Satu Unsur Tersebut Tidak Akan Terjadi Warisan Apa Yang Disebut Dengan Hukum Waris Ini Hukum Waris Perdata Pelbagai Definisi Pada Dastinya Tidak Ada Perbedaan Walaupun Dalam Pengungkapannya Berbeda Beda Terdapat Pengungkapan Yang Berbeda Beda Ini Karena Istilah Hukum Itu Sendiri Tidak Ada Definisi Seragam Apa Definisi Hukum Yang Seragam Sampai Sekarang Tidak Ada Definisi Hukum Yang Seragam Kenapa Tidak Ada Definisi Hukum Yang Seragam Lain Ya Dalam Exakta Itu Apa Dalil Pitagoras Sama Dimana Mana Tapi Dalam Hukum Waris Sampai Sekarang Tidak Ada Definisi Hukum Yang Seragam Anda Pasti Sudah Tahu Kenapa Tidak Ada Definisi Hukum Yang Seragam Dikat Dikat Hukum Ini Dapat Dipinjau Dari Pelbagai Segi Dan Aspek Nya Maksudnya Dapat Dipinjau Dari Pelbagai Segi Hukum Ini Dilihat Dari Segi Tujuannya Dilihat Dari Segi Isinya Dilihat Dilihat Dari Segi Sifatnya Hukum Dilihat Dari Segi Unsur Unsurnya Dan Sebagainya Ini Berbeda Beda Demikian Pula Hukum Juga Dapat Ditinjau Dari Pelbagai Aspek Bagaimana Hukum Ini Menurut Hukum Privat Menurut Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Inilah Tidak Ada Persama Isinya Tidak Mungkin Akan Dapat Dicapai Persamaan Di Dalam Mendefinisikan Hukum Bertolak Dari Tidak Adanya Keseragaman Dalam Mendefinisikan Hukum Sehingga Mendefinisikan Hukum Perdata Juga Berbeda Beda Ini Sekedar Gambaran Awal Secara Umum Sehingga Menjadikan Pengetuan Mendasar Kenapa Tidak Ada Definisi Hukum Yang Seragam Yang Pada Akhirnya Sehingga Definisi Hukum Perdata Berbeda Beda Misalnya Pak Miryono Di Projodikoro Mengatakan Yang Disebut Dengan Hukum Varis Hukum Varis Adalah Suatu Cara Penyelesaian Perhubungan Hukum Di Dalam Masyarakat Yang Melahirkan Sedikit Banyak Kesulitan Dengan Adanya Seseorang Yang Meninggal Dunia Jadi Hukum Itu Terjadi Karena Di Dalam Kelompok Masyarakat Kalau Orang Itu Sendiran Tidak Perlu Hukum Juga Justru Hukum Ini Diperlukan Karena Didam Masyarakat Sering Terjadi Sengketa Didam Masyarakat Ada Perhubungan Hukum Sehingga Tidak Bisa Terjadi Sengketa Sengketa Dan Apa Yang Dimaksud Oleh Pak Miryono Projodikoro Melahirkan Kesulitan Sedikit Banyak Kesulitan Maksudnya Sedikit Banyak Kesulitan Ini Adalah Pertama Dengan Adanya Seseorang Yang Meninggal Dunia Ini Hukum Apa Yang Harus Digunakan Tidak Atau Belum Tentu Orang Yang Sebagai Ulama Mewariskan Harta Peninggalannya Berdasarkan Hukum Islam Belum Tentu Salah Satu Contohnya Misalnya Seorang Cenderkiawan Islam Subhan Syed E Anda Bisa Baca Lebih Lanjut Dalam Buku Yang Ditulis Oleh Pak Sayuti Talib Resepsio In Kompleksu Subhan Syed E Pada Waktu Akan Menulikan Ibadah Haji Yang Ketujuh Meninggalkan Fahsyat Kalau Ternyata Beliau Meninggal Di Tanah Suci Bagilah Harta Peninggalnya Menurut Hukum Adat Hukum Adat Hukum Adat Di Jawa Ini Adalah Sepikul Segindungan Sepikul Artinya Adanya Dua Beban Yang Ada Di Depan Dan Beliapang Ini Untuk Anak Laki Sedangkan Untuk Anak Perempuan Segedongan Segedongan Ini Artinya Adanya Suatu Beban Yang Ada Di Punggung Yang Maksudnya Disini Hak Mewaris Bagi Anak Laki Laki Banding Anak Perempuan Adalah Dua Pertiga Dibanding Sepertiga Nah Ini Apa Dipakai Itu Atau Enggak Ini Kesulitan Pertama Hukum Apa Yang Harus Digunakan Kesulitan Yang Kedua Bagaimana Kalau Dalam Suatu Keluarga Itu Sudah Terjadi Adanya Suatu Pemberian Pemberian Atau Suatu Hibah Dari Seseorang Ini Kepada Anak Anak Dengan Adanya Pemberian Pemberian Ini Harus Diperhitungkan Atau Tidak Dengan Hak Warisnya Sampai Jauh Mana Pemberian Pemberian Ini Harus Diperhitungkan Atau Tidak Diperhitungkan Kalau Malkas Si Pewaris Ini Memberikan Hadiah Kepada Anaknya Berupa Emas Yang Anting Nyanting Ini Misalnya Berat 2 gram Atau 3 gram Tapi Kalau memberikan Bandul Kalunya Berupa Emas Beratnya Sampai 2 atau 3 On Diperhitungkan Misalnya Terdapat Adanya Anak Angkat Jadi Keluarga Tersebut Yang telah Melangsungkan Perkabinan Dalam Waktu yang Cukup Relatif Lama Ternyata Tidak Dikaruniai Anak Sehingga Mereka Banyak Yang Percaya Dengan Mengadopsi Akan Memperlah Keturunan Si Adopsi Ini Nanti Apakah Dia Sebagai Ali Waris Ataukah Tidak Ini Juga Merupakan Suatu Permasalahan Jadi Pelbagai Hal Yang Timbul Di Dalam Warisan Ini Dengan Adanya Seseorang Banyak Menelahirkan Adanya Kesulitan Kesulitan Yang Penyelesaiannya Nanti Akan Didasarkan Hukum Waris Adanya Hukum Waris Ini Maka Setiap Orang Wajib Mentaati Apa Yang Telah Diatur Di Dalam Ini Dan Saya Ungkapkan Di Sini Tadi Adalah Definisi Hukum Waris Perdata Menurut Pak Miryono Projirikoro Dan Saya Ungkapkan Sebagai Pembanding Yaitu Hukum Waris Perdata Menurut Profesor Pitlo Dan Buku Beliau Yang Sudah Diterjemahkan Sehingga Pak Pitlo Mengatakan Apa yang Disebut Dengan Hukum Waris Perdata Ada Kumpulan Peraturan Yang Mengatur Hukum Mengenai Kekayaan Karena Wafatnya Seseorang Yaitu Mengenai Pembindaan Kekayaan Yang Ditinggalkan Oleh Si Mati Yang Ditinggalkan Oleh Si Mati Jadi Walaupun Di dalam Definisi Ini Terdapat Perbedaan Perbedaan Pada Dasarnya Isinya Juga Sama Yaitu Dengan Terjadinya Warisan Yaitu Harus Dipenuhi Perseratan Adanya Seseorang Yang Meninggal Dunia Atau Si Mati Ada Ahli Waris Dan Adanya Harta Peninggalan Dengan Kata Lain Kalau Tidak Dipenuhinya Dari Salah Satu Unsur Ini Tidak Akan Terjadi Warisan Karena Dalam Hal Ini Tugas Saya Hukum Waris Perdata Sehingga Selanjut Adalah Dimana Hukum Waris Perdata Itu Diatur Seperti Saya Ungkapkan Tadi Kalau Disebut Hukum Waris Perdata Alatnya Hukum Waris Yang Diatur Dalam Ketentuan Ketentuan Pada BW Atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata Seperti Disarankan Oleh Berapa Alih Hukum Kalau Alih Mbotnya Harus Terlebih Dulu BW Bur Gelak Bet Memang Itu Judulnya Yang Selanjutnya Diterjemahkan Menjadi Kitab Undang Undang Hukum Perdata Hukum Waris Ini Diatur Pada Buku 2 BW Pada Buku 2 BW Judulnya Adalah Tentang Benda Atau Van Jacken Adalah Tentang Benda Tentang Pada Demikian Luasnya Bahkan Dimana Itu Diatur Dalam Titel Bab 12 Sampai Dengan 18 Bab 12 Sampai Dengan 18 Dari Pasal 8 30 Sampai Dengan 11 30 Saya Ulangi Diaturnya Hukum Waris Perdata Ini Pada Buku W Dari Titel 12 Sampai Dengan 18 Dari Pasal 8 30 Sampai Dengan 11 30 Jadi Ada 300 Pasal Karena Masalah Memparis Ini Ternyata Demikian Ketentuan Ketentuan Banyak Yang Mengaturnya Sehingga Nanti Saya Sampaikan Pada Saudara Saudara Anda Membaca Buku Wajibnya Artinya Buku Yang Wajib Dibaca Dengan Dimuatnya Hukum Waris Pada Buku 2 BW Tersebut Apa Yang Dijarikan Dasar Kok Diatur Pada Buku 2 BW Tentang Benda Alasan Diaturnya Hukum Waris Dalam Buku 2 BW Alasan Pertama Adalah Sebagaimana Disebutkan Pada Pasal 5 2 8 Alasannya Adalah Pertama Sebagaimana Didasarkan Pada Pasal 5 2 8 Yang Pada Asasnya Masalah Mewaris Ini Sangat Erat Hubungannya Dengan Kebendaan Sangat Erat Hubungannya Dengan Kebendaan Atau Sangat Erat Hubungannya Dengan Masalah Utang Peutang Atau Aktiva Dan Pasiva Itulah Alasannya Pertama 5 528 Aktiva Benda Yang Memang Sudah Dimiliki Oleh Si Pawaris Sedangkan Pasiva Pasiva Ini Adalah Utang Jadi Yang Dapat Dibariskan Tidak Saja Berupaya Yang Benda Dimilikinya Tapi Utang Pun Dibariskan Inilah Lingkup Pada 528 Alasan Lain Kenapa Diatur Pada Buku 2BW Ini Didasarkan Pada Pasal 584 Didasarkan Pada Pasal 584 Bahwa Masalah Memaris Ini Sangat Adalah Merupakan Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Memaris Adalah Merupakan Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Inilah Yang Ditur Pada 584 Salah Satu Cara Karena Di Dalam 584 Ini Terdapat Empat Cara Untuk Memperhat Milik Itu Dengan Adanya Nartreking Pendakuan Jadi Kalau Anda Memiliki Sebatang Pohon Di Atas Pohon Tersebut Ada Sarang Lebah Madu Maka Lebah Madu Ini Pun Menjadi Milik Anda Anda Memelihara Seekor Kuda Kudanya Beranak Maka Anak Kuda Ini Juga Menjadi Milik Anda Inilah Maksud Nartreking Yang Yang Kedua Karena Adanya Daluarsa Atau Lampawaktu Atau Verjaring Dengan Lampawaktu Maka Anda Akan Dapat Memperoleh Sesuatu Kebendaan Tersebut Dan Cara Yang Ketiga Inilah Cara Mewaris Dengan Cara Mewaris Dilakukan Pembagian Harta Peninggalan Maka Para Ahli Waris Ini Akan Memperoleh Bagian Dari Harta Peninggalan Ini Inilah Yang Dimaksudkan Bahwa Waris Merupakan Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Mili Dan Memang Dalam 584 Cara Yang Terakhir Itu Adanya Penyerahan Dengan Adanya Penyerahan Maka Disini Seseorang Akan Memperoleh Situ Kebendaan Sudah Hal Yang Terbiasa Dalam Kaitinya Masalah Hukum Selalu Saja Adanya Pihak Yang Sependapat Dan Tidak Sependapat Sehingga Dilakukan Penelitian Oleh Profesor Mayers Apa Yang Telah Diyungkapkan Oleh Paul Sultan Menurut Mayers Diaturnya Masalah Warisan Pada Buku Dua Sebenarnya Adalah Tidak Tepat Diaturnya Hukum Waris Diatur Pada Buku Dua Sebenarnya Adalah Tidak Tepat Apa Yang Dijadikan Alasan Tidak Tepatnya Menurut Profesor Mayers Ini Tidak Tepatnya Adalah Bahwa Dalam Masalah Mewaris Tidak Saja Meliputi Pengalian Kepemilikan Hak Milik Tetapi Juga Bahwa Dalam Masalah Mewaris Ini Terdapat Hukum Keluarga Dan Hukum Perikatan Terhadap Hukum Keluarga Dan Hukum Perikatan Maksudnya Disini Terdapat Hukum Keluarga Dikarenakan Bahwa Dalam Mewaris Ini Kan Harus Ada Ali Waris Siapa Ali Waris Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Hubungan Darah Terdekat Dengan Pewaris Itulah Hukum Keluarga Siapa Orang Yang Mempunyai Hubungan Darah Terdekat Dengan Pemaris Inilah Nanti Akan Digolong Golongkan Dalam Penggolongan Ahli Waris Atau Pengelompokan Pengelompokan Ahli Waris Sehingga Ada Golongan Yang Lebih Diutamakan Yaitu Sebagai Golongan Pertama Yaitu Suami Atau Istri Yang Hidup Terlama Beserta Anak Dan Atau Keturunannya Memang Sini Tibul Masalah Istri Atau Suami Hidup Terlama Ini Sebenarnya Kan Orang Orang Lain Orang Orang Yang Tidak Ada Hubungan Darah Dengan Pewaris Jadi Perkawinan Inses Memang Pada Awalnya Dalam Hukum Waris Itu Disebutkan Suami Atau Istri Yang Hidup Terlama Ini Bukan Ahli Waris Karena Tidak Ada Hubungan Darah Terdekat Dengan Pewaris Tapi Dalam Perkembangannya Baruta Pada Tahun 1923 Di Belanda Bapak Istri Atau Suami Yang Hidup Terlama Ini Adli Waris Itu Untuk Meneruskan Kelanjutannya Bagaimana Ia Akan Meneruskan Kehidupannya Tapi Di Indonesia Sejak 1935 Istri Atau Suami Yang Hidup Terlama Inilah Ahli Waris Ini Alasannya Adanya Hukum Keluarga Tapi Juga Hukum Perikatan Apa Maksudnya Hukum Perikatan Ini Adalah Bahwa Adanya Hubungan Hukum Antara Orang Satu Dengan Yang Orang Lain Misalnya Antara Debitur Yang Mengajukan Kredit Kepada Bank Sehingga Perjanjian Kredit Ini Akan Dituangkan Dalam Kontrak Utang Piutang Pasti Disana Akan Diatur Kalau Ternyata Bahwa Si Debitur Meninggal Dunia Dan Utangnya Belum Lunas Maka Utang Tersebut Menjadi Tanggung Menjawab Ahli Warisnya Dan Siapa Ahli Warisnya Ini Ialah Dituangkan Dan Kontrak Perjanjian Kredit Dengan Demikian Adalah Dapat Dipertahankan Pendapat Majors Ini Adalah Tidak Tepat Hukum Waris Diatur Pada Buku 2 BW Sebaiknya Hukum Waris Ini Diatur Di Buku Tersendiri Hukum Waris Ini Diatur Dalam Buku Tersendiri Dengan Dasar Inilah Sehingga Lahirlah Sistematika Hukum Perdata Menurut Doktrin Yang Terdiri Dari Empat Buku Buku Pertama Alah Tentang Orang Personen Rah Mengatur Orang Kapan Orang Sebagai Subyek Hukum Kapan Orang Cakap Hukum Kapan Berakhirnya Orang Sebagai Subyek Hukum Buku Buku Kedua Dalam Sistematika Hukum Perdata Menurut Doktrin Buku Dua Ini Adalah Mengatur Tentang Family Rah Atau Hukum Keluarga Yang Artinya Disini Mengatur Hubungan Hukum Antara Orang Satu Dengan Orang Yang Lain Jadi Terpisahkan Dengan Orang Sebagai Subyek Hukum Buku Ketiga Vermohen Rah Hukum Tentang Kekayaan Baik Merupah Kekayaan Absolut Dapat Dipertahankan Terhadap Siapapun Dan Kapanpun Seperti Coca Cola Dan Hukum Yang Sifatnya Relatif Hanya Dapat Dipertahankan Terhadap Orang Tertentu Jadi Ada Kekayaan Absolut Dan Kekayaan Yang Bersifat Relatif Dan Yang Terakhir Erf Reh Ini Artinya Hukum Varis Jadi Sebaiknya Hukum Varis Ini Diatur Dalam Buku Tersendiri Dikarenakan Masalah Mewaris Tidak Saja Mengatur Pengalian Suatu Kepemilikan Kebendaan Tetapi Bahwa Di dalamnya Juga Mengatur Adanya Hak Ke Keluargaan Hak Keluarga Dan Juga Hukum Perikatan Karena Untuk Materi Hukum Perdata Ini Waktunya Sangat Terbatas Sehingga Saya Sampaikan Pada Saudara Untuk Membaca Sukurya Memiliki Buku Wajib Buku Wajib Yang Pertama Adalah BW Buku Wajib Yang Pertama Adalah BW Karena BW Ini Demikian Pentingnya Dan Mungkin Masih Dalam Waktu Yang Relatif Lama Tetap Dipertahankan Buku Wajib Yang Kedua Buku Judulnya Pokok Pokok Hukum Perdata Oleh Proso Bekti Karena Kalau Kita Membaca Ketentuan Ketentuan Pasal Dalam BW Kedadang Agak Sulit Dimengerti Tapi Akan Dibantu Yaitu Untuk Memahami Hukum Waris Ini Dimana Proso Bekti Menggunakan Bahasa Yang Sederhana Sehingga Dapat Dijadikan Bantuan Untuk Dapat Memahami Apa Yang Dimaksud Ketentuan Ketentuan Di Dalam BW Itu Buku Wajib Yang Ketiga Yaitu Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid Satu Dan Jilid Dua Yang Ditulis Oleh Profesor Pitlo Sebenarnya Dalam Hukum Perdata Belanda Yang Sekarang Atau New BW BW Itu Sudah Sudah Berubah Menjadi Sembilan Buku Yang Merupakan Gabungan Dari BW Dan BVK Tapi Kita Tidak Perlu Mengikuti New BW Sekarang Karena Diberlakukannya Hukum Hukum Peninggalan Belanda Ini Sekedar Untuk Mencegah Terjadinya Kekosongan Hukum Setelah Indonesia Merdeka Harus Membuat Hukum Sendiri Sesuai Dengan Pandangan Hidup Dari Bangsa Indonesia Siapa Yang Dikatakan Adil Inilah Didasarkan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dan Buku Wajib Yang Terakhir Yaitu Hukum Baris Di Indonesia Yang Ditulis Oleh Pak Viryono Projodikoro Dengan Segudang Pengalaman Beliau Sebagai Hakim Agung Dituangkan Didam Buku Tersebut Judulnya Hukum Baris Di Indonesia Baka Didamnya Terdapat Sekaligus Hukum Baris Perdata Hukum Baris Islam Dan Hukum Adat Dan Yang Kelima Buku Wajib Ini Judulnya Sendi Sendi Hukum Baris Barat Saya Sampaikan Sebagai Hukum Buku Ini Adalah Buku Wajib Karena Penulisnya Ibu Suri Ahlan Sarif Ini Adalah Merupakan Salah Seorang Pengajar Pada Magister Kenotariatan Di UI Depok Sejak Kalau Ternyata Nanti Di Anda Ingin Menjadi Notaris Dan Pasti Akan Ketemu Dengan Mata Kuliah Hukum Baris Perdata Sekarang Anda Sudah Mengenalnya Namun Tidak Berarti Tertutup Buku 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 Lainnya Silahkan Baca Buku Ditulis Oleh Siapapun Mengenai Hukum Waris Perdata Sehingga Sehingga Anda Dapat Mengikuti Perkembangan Selanjutnya Cukup Baiklah Sampai Disini Pertemuan Pertama Ini Akan Terteruskan Yang Akan Datang Yaitu Kait Siang Sampai Ketua Lagi Terima